Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di jalur Wonosobo-Parakan turut Simpangpat Pasar Kretek hingga kini masih menjalani perawatan. Dua korban luka ialah Muhammad Ainun Zaki yang merupakan penumpang bus pariwisata. Hasil identifikasi dirlantas Wonosobo menyebutkan mengalami lecet atau korban mengalami lecet di kaki kanan serta membar kepala dengan kondisi sadar. Sementara satu orang luka berat atas nama Galis Tiwan asal Probolinggo mengalami trauma serius di bagian kepala. Selain dua korban luka, kecelakaan ini menewaskan enam orang di mana lima orang di antaranya merupakan penumpang mobil pick up yang turut dihantam bus pariwisata.